Halo teman-teman online ku semuanya, welcome back to my youtube channel, kembali lagi dengan Leni disini Buat teman-teman yang baru mampir di channel ku ini dan belum subscribe, ayo subscribe dulu dan diaktifkan juga tombol loncengnya Biar selanjutnya teman-teman gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku dan jangan lupa untuk like dan komennya juga, terima kasih Di video hari ini, ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya Jadi buat teman-teman online ku semuanya, yang belum nonton videoku sebelumnya, teman-teman bisa tonton di video yang thumbnailnya ini Sama seperti di video sebelumnya, kita sekeluarga masih berada di negara Makau buat liburan Nah sekarang, aku mau ajak teman-teman online ku semuanya, untuk temenin kita lagi, main wahana air di Studio City Waterpark Yang tempatnya ini berada di lantai 3, di dalam hotel Studio City Makau Liburan ke Makau kali ini Aku ajak adikku lagi, jadi adikku ini nyusul kita ke Makau, datang dari Indonesia Wow 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 Terima kasih. Oh iya teman-teman, sebagai informasi, Studio City Waterpark ini terbagi menjadi dua, ada indoor waterpark dan ada outdoor waterparknya juga. Untuk jam operasionalnya, Studio City Waterpark ini buka setiap hari, bukannya dimulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dan kita bisa main sepuasnya semua wahana yang ada di sini, baik itu wahana air yang ada di indoor waterpark, ataupun wahana air yang ada di outdoor waterpark. Untuk pembelian tiketnya, bisa dibeli lewat website Studio City Waterparknya, atau beli secara langsung di loket tiket Studio City Waterparknya teman-teman. Harga tiketnya, kalau dirupiahin, untuk dewasa sekitar 1 jutaan per orang, sedangkan untuk anak-anak sekitar 700 ribuan per orang. Dengan harga tiket segitu, kita bisa main sepuasnya semua wahana yang ada di sini, baik itu di indoor waterpark, ataupun di outdoor waterpark, sampai jam 8 malam. Main air di Studio City Waterpark ini seru banget teman-teman. Kedua anakku pun suka dan happy banget, recommended banget untuk dijadikan tempat liburan bareng keluarga, apalagi yang liburannya ajak anak-anak. Anak-anak pasti suka, kalau main wahana air di tempat seperti ini teman-teman. Nah untuk wahana yang satu ini, seru banget teman-teman. Wahana ini ada di indoor waterpark, dan untuk main wahana yang satu ini, kita wajib pakai baju pelampung, karena kolam renangnya ini, arus airnya kenceng banget. Saking kencengnya arus airnya ini, bikin kaki kita bisa berenang dengan sendirinya. Kedua anakku suka banget dengan wahana yang satu ini, sampai betah berlama-lama main air di wahana ini, gak mau pindah ke wahana yang lain. Di Studio City Waterpark ini, ada banyak wahana untuk kita bermain. Nah untuk di indoor waterparknya ini, ada 17 wahana yang bisa kita mainkan teman-teman. Tapi sepertinya, di indoor waterpark ini, kita cuma bisa main di beberapa wahana yang kedua anakku suka aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah buat teman-teman onlineku semuanya, yang udah pernah liburan ke Mako juga, dan udah pernah main wahana air di Studio City Waterpark juga, share dong pengalamannya di kolom komentar. Seru sih main wahana air yang satu ini, tapi susah untuk berhentinya. Badan kita akan terus-terusan terbawa arus air kolamnya, dan akan terus berputar-putar mengelilingi kolamnya ini. Nah kalau gak mau capek berenang, kita bisa pakai ban pelampung. Tapi kedua anakku dan adikku lebih suka mengelilingi sepanjang kolamnya ini dengan berenang. Kembali kita akan terus-terbawa arus air kolamnya ini dengan berenang. Setelah puas bermain wahana air yang ada di indoor waterpark, sekarang kita mau main wahana air yang ada di outdoor waterpark. Dan karena ini outdoor waterpark, jadi tempatnya juga berada di ruang terbuka teman-teman. Studio City Waterpark ini tempatnya luas, suasananya asik, tempatnya juga bersih, dan setiap harinya selalu rame pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 thank you for watching